Bank yang bisa pake transfer gitu ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Disini aku membahas seputar jualan online Dan beberapa tutorial tentang online shop Nah buat temen-temen yang udah subscribe Makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat temen-temen yang baru gabung perkenalkan nama aku Ida Buat temen-temen yang udah subscribe Jangan lupa nyalain loncengnya Supaya kalian dapet notifikasi Kalo aku upload video baru Nah jadi di video hari ini Aku mau share ke temen-temen semua Gimana caranya kita isi saldo Shopee Pay Dengan menggunakan Mbanking Kemudian dengan menggunakan Indomart Atau menggunakan Alphamart Dan beberapa bank lain gitu Disini aku bakalan share tutorialnya Gimana cara pengisiannya Dan langsung aja simak video berikut ini Oke temen-temen Jadi sebelum ke tutorialnya Aku bakalan kasih info dulu ke kalian semua Jadi untuk sekarang nih Di tahun 2021 ya kalo gak salah Pengisian saldo Shopee Pay Melewat Mbanking itu ada potongannya 500 perak Jadi setiap kalian ngisi Misalkan nih nominalnya isi 100 ribu Nah jadi kalo misalkan kalian isi Itu ada adminnya 500 perak Dengan menggunakan Mbanking Terus kalo misalkan dulu Dulu kan gratis ya Kalian mau isi beberapa kali dalam 1 hari Itu gratis Tapi untuk sekarang Kalo misalkan kalian melakukan pengisian 1 kali dalam 1 hari itu 500 Kalo misalkan 2 kali berarti potong lagi 500 Jadi 1000 gitu Jadi untuk sekarang itu Ada admin ya Kalo misalkan kalian pake Mbanking temen-temen Tapi kalo misalkan kalian lewat Alfamart dan Indomart Ini juga ada adminnya juga Tapi nominanya beda ya Beda dengan lewat Mbanking Nah kemudian Buat temen-temen yang pengen tau tutorialnya Langsung aja simak video berikut ini Oke jadi Jadi ini aku bakalan Kasih tutorial Gimana caranya ngisi Shopee Pay Buat temen-temen yang belum tau Simak video berikut ini Nah langsung aja masuk ke isi saldo Nah kalian mau isi saldonya itu Klik ini Nah isi saldo Shopee Pay itu sekarang Udah banyak banget ya Caranya Pertama mau pake BRI Direct Debit Nah kalian tinggal tambahin aja kartunya Mau pake BCA One Click Tambahin aja kartu One Click BCA Nah disini ada Nah disini ada transfer bank Nah disini tuh banyak banget bank yang bisa pake transfer gitu ya Dengan ke Shopee Pay Nah diantaranya ada Sibank Terus bank BCA dicek otomatis Bank Mandiri Bank BNI Bank BRI Ada Bank Syariah Indonesia Ada Bank Permata Dan bank lainnya Nah ini dicek otomatis Nah kalo misalkan kalian mau Tau tutorialnya kayak gimana Nah ini kalo bank BCA itu Kayak biasa Nanti aku bakalan kasih tutorialnya ya temen-temen Terus Terus misalnya nih kalian mau di Alpamart nih Nah Alpamart juga bisa Nah misalnya nih kalian mau di Alpamart Alpamart juga bisa tinggal centang aja Nah Indomart juga bisa tinggal centang aja Nah misalkan konfirmasi ya Pake Alpamart contohnya Nah disini kalo misalkan kalian mau Pake Alpamart Itu kalian dateng aja ke toko Alpamartnya Misalkan Alpamidi Pokoknya yang satu grup ya Kemudian sampaikan kepada kasir Kalo misalkan kalian mau melakukan isi ulang Shopee Pay Terus beritahu deh nomor kalian Nomornya berapa Nah kemudian misalkan Kalian mau isinya 10.50.100.200 Jadi pengisiannya harus bulat ya temen-temen Jangan pecahan Karena disini udah ada tertera jumlahnya Terus nanti kasir akan mengisi saldo Ke akun Shopee Pay kamu Terus pastikan Shopee Pay kamu Sudah bertambah Nanti baru deh ngomong ke Mbak Alpamartnya ya Kemba Alpamartnya Kalo Shopee Paymu sudah terisi Kayak gitu temen-temen Dan ternyata disini tuh bebas biaya penanganan Cuman mungkin ada adminnya kali ya Tapi aku juga belum pernah sih ya Isi di Alpamart Nanti buat temen-temen Kalo misalkan udah coba Mungkin bisa komen aja di video aku Apakah pake admin atau enggak Oke itu dia untuk tutorialnya Semoga membantu ya Buat temen-temen yang belum bisa Isi Shopee Pay pake Mbanking atau Alpamart Oke temen-temen Jadi ini aku bakalan kasih contoh Gimana isi Shopee Pay Dengan menggunakan Mbanking Dan aku isi Shopee Pay ini Dengan menggunakan BCA Virtual Account ya Kita langsung aja ke menu transfer Nah disini ada Pilihannya ya Transfernya itu Mau pake antar kening Antar bank Atau BCA Virtual Account Kita akan pilih BCA Virtual Account Disini ada keterangan Input nomor Virtual Account Nah karena aku Kalo misalkan kalian belum Disimpan Kalian bisa ketik disini Kemudian Klik simpan ke data transfer Tapi karena aku udah punya simpanan Yang udah disimpan ya Nomor Shopee Paynya Jadi langsung aja Nah ini nomor Shopee Paynya Oke udah Kemudian kirim Nah disini ada keterangan juga Biaya adminnya itu RP500 perak Ini setiap Kali kita transaksi ya Bukan sehari sekali Oke Nominal transfer Nih aku bakalan Masukin Rp150 aja Oke Nah ini dia ya Oke Oke Nah ini ada keterangannya ya Jadi jumlahnya itu Rp150 Biaya adminnya Rp500 teman-teman Nah itu dia tutorialnya Gimana caranya isi Shopee Pay Pake Mbanking Semoga video dari aku bisa bermanfaat Oke teman-teman semua Jadi tadi adalah tutorial dari aku Gimana caranya isi Shopee Pay Lewat Mbanking Lewat Alphamart Dan Indomart Semoga video dari aku bisa bermanfaat Buat kalian semua Dan jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye 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 Terima kasih.